Pada materi bilangan bulat kali ini, diketahui 2 x 6 di dalam kurung dikali 4 sama dengan titik-titik dikali 6 dikali 4. Ditanyakan gunakan sifat asosiatif. Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu sifat asosiatif perkalian. Sifat asosiatif itu sama dengan sifat pengelompokan. Jadi, kalau ada bilangan A dikali B dalam kurung dikalikan C, itu sama hasilnya dengan A dikali B dikali C. Jadi, yang dikerjakan di awal itu adalah A dikali B terlebih dahulu, kemudian baru dikali C, akan sama hasilnya jika A dikali B kali C dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita tulis soalnya terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 6 di dalam kurung dikali 4 sama dengan titik-titik dikali dalam kurung 6 kali 4. Nah, kita tuliskan nilai A, B, C sesuai dengan sifat asosiatif di atas. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 6, C-nya adalah 4. Nah, sehingga untuk mengisi titik-titik tersebut, kita bisa tuliskan yaitu 2 kali 6 kali 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 6 dikali 4. Jadi, kesimpulannya, titik-titik yang harus kita isi adalah 2. Terima kasih telah menonton!